Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada 26 personil polisi. Anggota Polda Metro Jaya dan Polresta Depok itu sukses mengungkap penyelundupan 1 ton sabu di Anyer, Banten. Kenaikan pangkat adalah bentuk apresiasi Polri terhadap para anggotanya yang dinilai berprestasi. Menurut Tito, tangkapan itu merupakan capaian besar. Sebab tak hanya barang bukti sabu 1 ton yang berhasil disita, tetapi juga kapal distributor penyelundup barang haram itu. Upaya penyelundupan sabu seberat 1 ton sindikat internasional digagalkan tim gabungan pada Kamis 13 Juli 2017 di Dermaga X Hotel Mandalika, Pantai Anyer, Serang, Banten. Empat pelaku yang seluruhnya warga negara asing asal Taiwan ditangkap, satu diantaranya tewas di lokasi karena melawan. Kita memberikan penghargaan rupa kenaikan pangkat luar biasa kepada sejumlah anggota Polri, baik dari Polda Metro Jaya maupun dari Mabes Polri yang tergabung dalam tim operasi pengungkapan jaringan internasional. Syabu yang berasal dari Taiwan yang berhasil menangkap pelakunya kemudian menyita barang bukti syabu sebanyak 1 ton. Itu terbesar dalam sejarah pengungkapan.